Halo Sobat Kreatif, di video kali ini kita akan membuat air blower seperti ini menggunakan potongan pipa PVC dan dinamo DC 12V Kebetulan disini ada potongan pipa PVC 3 in, untuk rangka utamanya saya menggunakan potongan PVC 3 in dengan panjang 4 cm Dan untuk membuat baling-balingnya saya menggunakan PVC 2.5 in yang agak tipis, agar tidak terlalu berat untuk beban putarannya Untuk motor penggeraknya saya menggunakan dinamo DC 12V dan adapter yang outputnya 12V Langkah pertama, kita panaskan pipa PVC 3 in yang sudah kita belah Kita jadikan lempengan untuk penutupnya Untuk memanaskannya, saya menggunakan kompor portable yang berbahan bakar spirtus Atau teman-teman juga bisa memanaskan di kompor gas yang biasa untuk memasak di rumah Setelah panasnya sudah merata, kita jepit menggunakan 2 keramik seperti ini Dan kita tahan sebentar agar hasilnya lebih maksimal Seperti ini hasilnya teman-teman Lalu kita potong melingkar sesuai ukuran pipa PVC yang 3 in Lalu kita cari titik tengahnya menggunakan kertas yang kita lipat seperti ini Dan kita kasih lubang sesuai ukuran dinamo yang akan kita pakai nantinya Kita copot terlebih dahulu gear yang berada pada dinamonya Karena nantinya gear akan kita pasang di rangka baling-balingnya Kita tempelkan di salah satu sisi pipa PVC 3 in Menggunakan name super seperti ini Untuk rangka baling-balingnya kita menggunakan potongan PVC yang agak tipis Dan kita kasih lubang sesuai gear yang kita copot pada dinamo tadi Kita bagi menjadi 6 bagian menggunakan kertas yang kita lipat seperti ini Oke langkah selanjutnya Kita buat baling-balingnya menggunakan potongan pipa PVC Kita buat tingginya 3 cm Kita buat 6 buah sesuai lingkaran yang kita buat tadi Lalu kita tempelkan menggunakan name super atau name power glue Dan kita tambahkan baking soda supaya daya tempelnya lebih kuat teman-teman Oke sudah jadi hasilnya seperti ini Lalu kita pasang dinamonya di pipa PVC yang 3 in tadi Kita ukur terlebih dahulu lubang yang berada pada dinamo Untuk menempelkan dinamo ke rangka yang sudah kita buat Lalu kita pasang bautnya Langkah selanjutnya Disini saya menggunakan potongan pipa PVC 3 per 4 in Dengan panjang sekitar 25 cm Untuk membuat cerobong sebagai keluarnya angin Kita buat lubang di bagian PVC 3 in Sesuai pipa yang sudah kita siapkan tadi Lalu kita tempelkan seperti ini Seperti biasa kita lem dan kita tambahkan baking soda agar lebih kuat Setelah sudah merekat kita rapikan sedikit menggunakan amplas Lalu kita pasang baling-balingnya Untuk arah putarannya bisa teman-teman lihat seperti di video Kita tes terlebih dahulu dengan menggunakan adapter 12V dan socket female DC Jika arah putarannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan Tinggal kita balik kabel yang ada di socket atau yang ada di dinamo motornya Setelah sudah ketemu arah putarannya Kita siapkan bahan untuk menutup dinamo dan sekaligus bisa buat pegangannya Kebetulan disini saya ada bekas pipa VVC 1 in Seperti ini Tinggal kita bersihkan dan kita kasih lubang untuk tempat saklar dan tempat soketnya Oke mantap Tinggal kita sambung menggunakan solder Dan kita rangkai di saklar dan socket yang sudah kita siapkan Salah satu kabel kita putus dan kita sambungkan di saklar Setelah sudah terpasang semua Tinggal kita atur posisi pegangannya dan kita lem Lalu kita pasang tutup di sisi sebelah Dan kita kasih lubang seperti ini sebagai masuknya udara Tinggal kita tes kekuatan anginnya Oke mantap Hasilnya lumayan teman-teman Tinggal kita warnai sesuai dengan selera masing-masing Jadi alat ini sangat berguna untuk membersihkan kotoran di sela-sela yang sempit Dan bisa juga sebagai alat peniup api Untuk sepuh besi atau sepuh baja seperti ini Oke cukup sekian video kali ini Jika bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax